Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Penetrasi yang cukup rapi, cukup tenang, cukup disiplin dari lini tengah. Kita lihat dari tanya ulang, Nur Mirsa. Percobaan tadi ada dari Muhammad Fadria dan kirimkan umpan dan dikalkuasi finishing touch oleh seorang Dias Riansyah. Mampu menghujam jantung pertahanan dari Maulana Yusuf. Dan untuk sementara... Ini misalkan ini dari seorang Fahdi Reza dan juga Fani Bermanah tadi. Oh berbahaya Daniel Alves, kirimkan umpan Marve! Daniel Alves bekerja sama dengan Marvin. Menghujam jantung pertahanan dari seorang Maulana Yusuf. Menciptakan keunggulan bagi kancil WHW Pontianak untuk yang kesekian kalinya. 2-0 keunggulan sementara kancil WHW Pontianak atas Moncongbulu. Dengan hashtagnya Kincah Budak. Artinya dari bahasa daerah di Pontianak. Kincah Budak artinya adalah kalahkan lawan. Dan di kancil WHW Pontianak Kincah Budak mengalahkan untuk sementara Moncongbulu dengan skor 2-0 di babak pertama. Ini kita lihat ya memang kerjasama antara Daniel Alves dan juga Marvin cukup tenang, cukup presisi, cukup... Bali bertahunnya bisa dilakukan dari seorang Fanny Permana. Fanny Permana merangsak masuk berbahaya! Inilah buah ketika poro play di mana sisi belakang kosong dan akhirnya menciptakan dari kancil WHW Pontianak untuk sekali lagi lewat Revani Putra Sela di sana. Kerjasama antara kolektif yang cukup baik dan diselesaikan oleh Revani Putra Sela membawa kancil WHW Pontianak untuk sementara. Kita unggul kali ini, kembali mengungguli Moncongbulu FC, skor 3-0 Umirsa.